Oke baik, jadi pada pagi hari ini Miss Risha akan melanjutkan materi inggris kita Di lesson 3 tentang Where do you work? Nah kira-kira nih Where do you work itu artinya apa sih teman-teman? Ada yang tau gak? Where? Where itu sering banget deh Kalau ditanya ke Miss Risha Tentang where Apa tuh where? Nah where itu artinya di mana Kalau di mana itu biasanya menunjukkan tempat Very good Nah berarti Arti dari where do you work itu adalah Dimanakah kamu bekerja Nah biasanya nih Kalau ada materi baru seperti ini Pasti ada work chat Biasanya kalian sering banget Mendengarkan audio dari Miss Risha Tentang ya bagaimana Nomor berapa Dan setiap gambar yang ada Nah namun sekarang karena keadaannya kita Harus stay at home Dan kita bagar di rumah Miss Risha akan mengubah Hmm Penggunaan seperti itu dengan kalian diminta Untuk memberikan artinya Di setiap gambar yang ada Biasanya kalian menomorkan nih Sekarang kalian diminta Hanya untuk memberikan artinya Di setiap gambar yang ada Contoh Ini ada fire fighter Kira-kira fire factor Ini artinya apa sih Nah kalian boleh cari tuh di kamus Di kamus yang ada di handphone Ataupun yang ada di kamus diksineri Seperti biasa Terus cari lagi nih Nah itu ada fire station Kira-kira fire station itu artinya apa ya Kalian cari Terus kalian tulis Nah tulisnya dimana Miss? Di buku kalian Di buku kalian Di bagian yang disini Di bawah sini nih Nah tepat disini Kalian tulis disitu Begitupun seterusnya sampai selesai Oke Setelah di Setelah selesai Kalian boleh mengumpulkan itu ke Miss Risha Oke Ditukasinya ya Nah kita udah lanjutkan Ke materi berikutnya Kalaman berikutnya Nah ini ada language test Ask and answer Ask itu bertanya Answer itu menjawab Very good Nah yang pertama nih Ada where do you work Lagi-lagi where do you work Tadi masih ngerti artinya apa? Oke tepat sekali Where do you work itu adalah Dimanakah kamu bekerja? Kalau lihat gambar yang ada disini Kira-kira apa nih? Sudah dijawab ya sama orangnya Dia menjawab We work at a fire station We work at a fire station Pada doang kira-kira artinya We Pasti tau kan? Kami atau kita Kita bekerja di Post Pemadam Kebakaran Jadi di postnya Mereka bekerja di postnya Karena ini Untuk yang nomor Satu Sekarang kita lanjut nih Kalau dia udah nanya Where do you work? Dimanakah kalian bekerja? Dia melanjutkan Di nomor dua What do you do? Nah Kalau where do you work Udah tau artinya Kira-kira What do you do? Udah tau artinya belum? Terus ya kasih tau ya What do you do? Itu apa yang kalian lah Lakukan Jadi anak ini nanya nih Orang kalian Dia tuh kerja di post Pemadam Kebakaran Kira-kira apa sih Yang dilakukan? Bertanya dengan ini nih What do you do? Nah Orangnya menjawab We put out the fires We put out the fires Mereka Kami Memadamkan Api Itulah tugas pemadam Kebakaran Jadi kalau kalian nih Mau nanya Atau mau diganti Boleh Contoh Where do you work? Nanyanya ke Kakak kalian Yang sudah bekerja ya Nah Terus kalau kalian menjawab I work At a hospital Contohnya seperti itu Terus kalian boleh nanya lagi nih Dengan kakak kalian What do you do? Dengan pertanyaan yang sama Boleh What do you do? Nah Terus kakak kalian menjawab I help A people Misalnya Dia menolong Seseorang Orang-orang Atau orang banyak Karena Kerjaan Itu sangat Mulia Kalian boleh bertanya Dengan siapapun Yang sudah bekerja Menggunakan Kalimat ini Pertanyaan ini Dan pertanyaan ini Lalu coba di rumah ya Oke Kita lanjutkan Nah disini ada nih Listening Chas Saya juga Kalian mendengarkan Amal Sekarang-kara Terbatasan Keadaan Kalian boleh membacanya Berarti Read Okay Talk and read Kita lihat bareng-bareng ya Terus kita artikan bersama-sama Ini ada Eric dan Katie yang sedang ngobrol Kita lihat obrolan mereka tentang apa Ada conversation disitu Obrolan pertama tentang Eric nih Let's play a game Katanya Eric ngajakin Main Ayo kita Bermain game Terus Katie menjawab Okay What game do you want to play? Game apa yang pengen kamu Mainkan? Kata Katie Gitu Menjawab dia sama sih Eric Let's try to guess Everyone's job Ayo kita coba Untuk menebak Setiap pekerjaan orang lain Terus katanya si Katie Fun Look at her I think she's a nurse Seru banget tuh Boleh Lihat dia Katanya Aku pikir dia seorang perawat Nurse itu Perawat Adakah disini yang punya saudara Yang bekerja sebagai perawat Atau mungkin ibu kalian Atau kakak kalian yang seorang perawat Oke kita lanjutkan ya Really I think she's a hairdresser Sungguh Kata Eric ini Aku pikir dia seorang Penata rambut Hairdresser itu Penata Penata rambut Last officer Ayo kita tanya Dia Bertanya deh Si Katie Excuse me Where do you work? Nah disini mulai materi Yang kita bahas Where do you work? Excuse me Mohon maaf Atau permisi Where do you work? Dimanakah kamu bekerja? Terus Si perempuan itu menjawab Yang ditanya itu I work at a restaurant I work at a restaurant Aku bekerja di rest Restoran Nah Eric bertanya lagi nih Tadi yang tanyakan Katie Where do you work? Sekarang Eric yang tanya What do you do? Apa yang kamu lakukan? Nah Si perempuan itu menjawab lagi I serve food Aku menyiapkan makanan Serve itu makanan Serve itu artinya adalah menyiapkan Food itu makanan Berarti I serve food Aku menyiapkan makanan Terus Eric tanya nih Are you a waiter? Apakah kamu seorang pelayan? Yes I am Kata si perempuan Ya Dia adalah seorang pelayan Nah Sudah paham? Sudah paham nih? Conversation yang ada disini Sudah misalnya Misalnya bantu mengartikan Nah Misalnya minta kalian sekarang Untuk menjawab pertanyaan Berdasarkan conversation yang ada disini Dimana menjawabnya mis? Dan apa pertanyaannya mis? Oke Let's check it out Buka halaman berikutnya Nah Pertanyaannya Ada empat disini Kalian silahkan menjawab dari Conversation yang ada di Materi ini Nah ini sudah kan Sudah misalnya bantu menjelaskan Sudah misalnya bantu mengartikan Kalian sekarang diminta Untuk menjawab pertanyaan Dari conversation tersebut Silahkan melengkapi Kathy thinks the woman is Blank-blank-blank Silahkan diisi Setelah itu Beranya nih kalian Miss Ngisinya dimana miss? Nah tetap ngisinya Tetap di buku Kalian Tetap di buku inggris kalian Silahkan diisi disini 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 Baik di Disini Setelah itu Misalnya saya minta Untuk halaman yang pertama Tendi ini Yang tentang Mengartikan Dari Gambar yang telah ditentukan Contohnya yang ini Oke untuk melihat ini Kalian silahkan Fotokan Kalau sudah Mengartikan disini Sudah ditulis disini Kalian silahkan Fotokan hasil Tugas kalian Dan dikirim ke miss Risha Berarti yang difotokan Pertama Yang ini ya Setelah itu Baru yang Ini Ada dua foto yang harus Dikirimkan ke miss Risha Miss Risha tunggu Sampai Malam ini Kira-kira Di akhir Pukul 8 Malam Terus ya tunggu ya Semangat kido Selamat belajar di rumah Dan jangan lupa Tetap menjaga kebersihan Dan tetap Stay at home See you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax